Bagaimana tentang seorang muslim yang masuk dalam gereja tanpa ada hal yang penting dengan alasan toleransi, moderasi, beragama. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT ini sesuatu hal yang menyedihkan. Saya sudah lihat juga sebenarnya videonya di mana anak-anak SD diajak oleh guru-gurunya di Gorontalo. Anak-anak SD diajak oleh guru-gurunya mengunjungi tempat-tempat ibadah agama lain. Masuk ke gereja, kemudian yang sangat menambah kesedihan lagi didoakan oleh pendeta. Kemudian terima kasih atas doa yang diberikan untuk anak-anak SD kami, anak-anak diri kami. Subhanallah, guru-gurunya pakai jilbab SD di kota sini. Ada kulih hal jamah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Para ulama kita tidak membenarkan dan tidak membolehkan kita masuk ke tempat ibadah orang lain. Apakah itu gereja dan sebagainya. Kecuali ketika kita punya tujuan yang mulia, yaitu mendakwahi mereka di dalam gereja tersebut. Kalau kita punya tujuan mendakwahi mereka di dalam, silahkan masuk untuk berdakwah. Setelah itu keluar. Tapi ini datang dengan tujuan untuk sebagai toleransi, moderasi beragama dan seterusnya. Untuk mempelajari tempat-tempat ibadah agama lain. Lalu kemudian di dalamnya didoakan anak-anak tersebut. Anak-anak muslim didoakan. Umar bin Khattab yang saya sampaikan di sini riwayat Imam Al-Bayhaqi jamah sekalian. Dengan isnat, dengan sanat yang sahih dari Umar r.a. Umar bin Khattab pernah mengatakan, Janganlah kalian masuk kepada orang-orang musyrik di gereja-gereja mereka. Di tempat-tempat ibadah mereka. Ini kata Umar bin Khattab r.a. Jangan masuk ke tempat-tempat ibadah mereka. Kenapa? Karena kemurkaan Allah turun atas mereka. Bagaimana kalau kita sedang berada di situ? Dan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala turun. Begitu juga para ulama kita telah memberikan fatwa. Jangan kita masuk ke tempat-tempat ibadah mereka. Kecuali dengan tujuan mendakwahi mereka. Ini anehnya tujuan adalah untuk pembelajaran lah. Untuk anak-anak didik melihat. Ini anak-anak SD. Subhanallah. Sudah kita tinggal gambarkan di papan. Kita perlihatkan foto. Mereka sudah tahu itu gereja. Tidak perlu kita panggil mereka masuk ke dalam. Untuk apa? Kemudian di dalam ternyata cuma selfie-selfie. Video. Kalau antun sudah lihat videonya. Di dalam cuma video. Video di depan patung video. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sesuatu hal yang tidak baik. Sesuatu hal yang tidak dibolehkan oleh para ulama. Dan mudah-mudahan ini sampai ke guru-guru SD tersebut. Ya karena saya alumni di SD itu juga. Subhanallah. Mudah-mudahan sampai dan mudah-mudahan mereka tidak mengulangi kesalahan yang demikian. Mohon maaf. Kita tidak sedang. Saya tidak sedang apa ya. Tidak sedang mengatakan pendeta gereja. Tidak. Tapi inilah akidah kita. Umat Islam. Anak-anak kita kasihan. Anak-anak kita ajarkan mereka dengan akidah yang sahiha. Sejak dini. Bukan dibawa ke tempat-tempat yang menurut kita. Agama kita sendiri. Itu adalah sesuatu yang tidak kita benarkan. Menurut kita. Sama dengan mereka. Mereka juga tidak membenarkan kita. Jangan dengan alasan. Mereka juga kadang mendatangkan anak-anak mereka ke masjid. Sebagai bentuk toleransi. Kita juga balas baik. Balas budi. Kita juga datangkan anak-anak kita. Jangan. Kalau ada alasan seperti itu. Jangan seperti itu. Tidak. Sama dengan mereka ucapkan selamat idul fitri. Kita juga ucapkan selamat natal. Bukan. Ini persoalan agama. Lakum dinukum waliyadin. Jelas Allah katakan dalam Al-Quran. Untuk kalian agama kalian. Untuk kami agamakan. Yang main dimuliakan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan guru-guru tersebut. Dan mudah-mudahan Allah SWT membukakan hati mereka. Dan mengejarkan anak-anak didik mereka. Dengan tauhid. Dengan akidah yang benar. Kepada Allah SWT. Allah SWT.